Intro Halo teman-teman, welcome to Sintia Montana Channel Nah, hari ini aku akan ajak kalian keliling ke Pancoran Peak 2 nih teman-teman Nah, buat kalian nih yang mau langsung dateng aja teman-teman ke Pancoran Peak 2 ya Nih, aku kasih lihat nih teman-teman, dari mana sih jalurnya Untuk kita masuk ke Pancoran Peak 2 Jadi, dari Peak 1 langsung bisa tembus ke Peak 2 Tapi ada juga sih teman-teman bisa lewat jalur tol gitu Nah, kita langsung ya Tadi udah ngelewatin jembatannya dan jalannya cukup lebar ya teman-teman Kurang lebih mungkin sekitar 5 mobil kali ya Nah, ini aku akan ajak kalian keliling-keliling nih teman-teman Jadi, sepanjang jalan juga ada nih teman-teman jualan-jualan makanan sebelum sampai ke Pancoran Peak 2 nya Tuh, kita akan mulai deh teman-teman masuk ke Pancoran Peak 2 nya Langsung kelihatan sih sebenarnya teman-teman tempat Pancoran Peak 2 nya tuh Kelihatan gak yang merah-merah nih Kita langsung aja yuk menuju ke sana Tuh Kelihatan ya teman-teman ya Keren banget nih Aku bawa kalian dari luar dulu ya Nanti kita akan masuk ke dalamnya Tuh, ada nasi lemak Terus, ini tempat yang biasanya buat kalian foto-foto nih teman-teman Nah, keren ya Terus juga bener-bener kayak di China gitu teman-teman Rame banget Dan mungkin nanti akan aku kasih tau juga tempat parkirnya itu seperti apa sih Ribet atau enggak teman-teman Gitu Ini tempatnya keren banget bisa buat foto-foto Bersama teman-teman tercinta Nah Aku ajak kalian keliling-keliling lagi dulu Sebelum nanti aku akan ajak kalian masuk ke dalam Pancoran Peak 2 nya ya teman-teman Nah, ini adalah tempat parkirnya ya teman-teman Cukup luas nih Heee Nah, ini dalamnya teman-teman Banyak banget makanannya Dan mirip banget juga nih Kayak di Singapura Tuh, makanannya teman-teman Nah, kelihatan ya tempatnya keren banget ya Tuh, ada gerobak sukabumi Terus juga ada makanan-makanan lainnya nih teman-teman Banyak banget Ini favorit aku Nah, ini jembatan biasanya orang-orang pada foto-foto deh Tuh, makanannya banyak banget teman-teman Keren banget ya Tuh, keren Dan banyak banget buat foto-foto Nah, berbagai jenis makanan juga banyak teman-teman Mulai dari yang halal dan juga non-halal nih Nah, ini kopi favorit aku nih teman-teman Dari Kopi Lai Tuh, lihat deh Tuh, banyak banget ya makanan-makanan lainnya teman-teman Tuh, rame banget sih Jadi kalau kalian mau dateng Mendingan kalian dateng tuh agak pagian Lagi jam makan siang gini lumayan rame sih teman-teman Tuh, kelihatan ya Ada seolakuo juga nih Yang kalian yang suka makan seolakuo Ada di pick 2 Nah, kita masuk lagi ke tempat-tempat lainnya ya Tuh Keren banget ya teman-teman ya Dan makanannya banyak banget Banyak banget nih jenisnya teman-teman Bahkan kayak cakwe gitu kan Ini lihat deh Yang antrinya lagi banyak panjang banget Tuh, terus juga bener-bener rame nya bukan main teman-teman Tapi tetep ya kalian harus pakai masker Nah, aku kadang juga jadi bingung deh teman-teman Mau makan apa ya enaknya ya Kita keliling-keliling lagi ya teman-teman Nah, ini tempat spot fotonya juga banyak banget teman-teman Buat kalian nih yang kira-kira suka foto-foto bisa langsung aja nih teman-teman ke pick pancoran Dan parkirnya itu gratis loh teman-teman nih Tuh, keren ya banyak banget nih pernah pernah di China juga Ada Maystar Terus juga kalian bisa untuk foto-foto bisa untuk makan di Tuh, keren kan ada iga babi juga Terus juga ada leang Tuh, keren ya teman-teman ya foto-fotonya sih bisa dapat banyak banget nih teman-teman kalau di sini Oke, kita akan keliling-keliling lagi ya Tuh, lumayan rame sih teman-teman mungkin karena aku datangnya hari Sabtu kali ya Mungkin sore akan lebih rame lagi teman-teman Ini aku datang jam sekitar 3 kali, jam 3an Ini aja udah cukup rame Apalagi kalau misalkan jam-jam 5an ya teman-teman Oke Cukup rame Oke .. Jep, cua .. .. .. .. .. .. .. .. , .. .. .. .. .. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton